Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amen Shalom Amang Enang Terima kasih untuk setiap komentar Dan harapan dan doa yang Amang Enang aturkan di kolom komentar Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak-Ibu Saudara dimanapun kita berada Tetaplah berdoa siapaat memuji Tuhan Dan setiap mendengarkan firman Tuhan Yohannes 16 ayat 33 Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Demikian firman Tuhan Luar biasa Haleluya Bapak-Ibu Saudara-saudara Kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Yesus mengalahkan dunia ini Amang Enang Bagaimana respon kita terhadap firman Yesus Kristus Tuhan kita ini Amang Enang Oleh karena itu Penderitaan tantangan Yang seringkali kami singgung dalam setiap video renungan Sebenarnya bukan lagi hal yang luar biasa bagi kita Bukan lagi sebuah hal yang bisa membuat kita putus asa Letih lesu Bahkan Jadi meninggalkan Tuhan Amang Enang ini salah satu teks yang Yang sangat kami favoritkan Dimana Yesus sendiri jelas mengatakan Dalam dunia kamu menderita penganian Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Amang Enang ini sebuah firman yang sangat meneguhkan Sangat mencerahkan iman percaya kita Malah itu ngadong pihak keparukilo sitono narsakni roha Diakkan haporsia di Yesus Kristus Itu hal biasa Ya Amang Enang ya Kenapa kita bilang itu hal yang biasa Karena Yesus telah mengatakan bahwa Memang haporsia di Jabarta di Portibio Tengah dong nama sonang-sonang enang di Portibio Dunia sipe Siapa di dunia yang mengatakan Hidupnya enak-enak dan bahagia dan lain sebagainya Oh tidak Kalau ada pun orang yang sukses Orang yang hidupnya kita lihat Wah menyenangkan Toh mereka juga melewatinya itu Menggapainya itu dengan banyak tantangan pergumulan juga Kan begitu Nah maka sekali lagi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus pergumulan, tantangan, penderitaan Bukan lagi hal yang biasa Atau bukan lagi sesuatu hal yang luar biasa Atau yang wow sekalipun Itu hal yang biasa Karena memang Yesus telah mengatakan itu Apalagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Di alam bahasa Indonesia dikatakan penganiayaan Bukan hanya sebatas penderitaan Telah dikatakan bahwa kita akan menghadapi semuanya itu Entah karena pergumulan, entah karena iman dan lain sebagainya Maka kuatkanlah juga hatimu Sebagaimana dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita Amin Mari kita kuatkan hati kita Karena apa? Karena apa penderitaan itu menjadi biasa bagi kita? Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini Amin Artinya penderitaan kita itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Itu dengan darahnya sendiri Dengan pengorbanannya sendiri Maka yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita Dalam aktivitas kita Sekiranya kita hari ini menghadapi pergumulan Tetaplah Kuatkan hadimu Katakanlah Yesus telah mengalahkan semuanya itu Yesus telah mengalahkan pergumulanku Sakit penyakitku Tantangan yang sedang kuhadapi Maka tetaplah berpengharapan Dan berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus Supaya kita diberi kekuatan hati Kekuatan iman Sehingga kita boleh menghadapi semua tantangan itu Dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita Atau amanginang sekali lagi Kuatkan hadimu Yesus telah mengalahkan semua berita yang sedang kita hadapi saat ini Tuhan memberkati amanginang Mertua doakanatu mangi hon hata ni dewata Jala nobiofsa Amen